Saya Anto Arianto, Regional CEO BRI Palembang. Bagi saya pemimpin adalah aksi, bukan posisi. Halo Pak Anto, apa kabar? Halo Mbak Weni. Segar sekali ini kelihatannya. Apa kabar Mbak? Sehat. Sehat. Silahkan Mbak. Ih keren, kita samaan. Oh iya, sehati-hati. Sehati. Kita lahir sama-sama hari kemis. Oh iya. Kemistry. Asik ya. Silahkan Mbak. Selamat datang Mbak di BRI, Regional Office Palembang Mbak. Saya surprise ya, karena sudah lama tidak ke sini. Oh iya. Dan ternyata kantornya sekarang betul-betul kata Tukul itu amazing. 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 Ini ya sesuai dengan konsep kekinian ya. Betul. Banyak ruang terbuka gitu ya. Iya, co-working space gitu ya sekarang misalnya. Co-working space. Co-working space. Oke. Pak Anto, boleh ya kita buka masker ya. Tetap juga protokol kesehatan tapi ya. Iya, benar dong tentunya. Ini para ada ribet nih saya kalau kayak gini. Sorry, sorry, sorry. Oke. Pak Anto, ini saya surprise pertama dalam masa seperti sekarang ini, ini BRI kayaknya kasih kejutan karena Anda adalah pemimpin muda. Saya udah searching nih ya. Umur baru 48 tahun. Amin, amin. Udah jadi CEO. Alhamdulillah. Wih keren banget ya. Selamat ya. Iya, makasih Mbak. Nunggu traktirannya. Asik. Siap Mbak, kapanpun. Oke. Jadi Pak Anto, kita ini ada di acara namanya Leaders Talk. Yes, oke. Oke. Leaders Talk ini sebuah program baru yang ada di Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Sri Poku TV seperti itu. Kita ini ingin sekali menghadirkan pemimpin-pemimpin ya kan dari korporasi yang punya pemikiran-pemikiran, punya inspirasi tentang bagaimana memimpin gitu ya kira-kiranya. Ini baru pintu masuk dan tenang aja kita ngomongnya santai-santai aja. Saya sih deg-degan Mbak ketemu Mbak aja. Enggak. Saya senangnya santai-santai aja kok. Oke. Leaders Talk. Pak Anto. Saya manggilnya Mas apa-apa ya? Supaya akrab kayaknya saya manggilnya Mas. Boleh gak ya? Boleh ya Pak aja lah. Agak mesra dikit. Umur 10 tahun di bawah saya. Oke. Mas Anto. Saya kaget lagi. Karena Anda ini adalah seorang sarjana hukum. Tuh. Ya. Ceritain dong gimana sih bisa sampai akhirnya pada posisi ini. Tapi gini. Kita cerita yang santai-santai dulu. Oke. Anda lahir di mana? Kalau ngeliat nama tuh kan Anto Arianto. Betul. Kayaknya orang Sunda. Gitu ya? Gitu ya? Oke. Mulai dong ceritain masa kecil seperti apa secara ringkas supaya orang tuh kemudian kenal dan sayang. Oke. Saya sebenarnya lahirnya di Jakarta. Jakarta. Oke. Waktu itu karena ayah saya bertugas keluar kota. Sedangkan ibu sedang hamil tua. Sehingga saya dititipkan, ibu dititipkan di rumah kakak dari bapak saya. Saya lahir di sana tapi kalau di akte kelahiran, ini mohon maaf nih kementerian, tercatatnya di Bandung. Bandung, oke. Saya lahir 10 Juli 1973 di kota Jakarta tapi kemudian besarnya di Bandung. Jadi semenjak itu saya lebih banyak, hidup saya kalau dihitung-hitung dari saya sekarang tuh 15 tahunan lah di Bandung. Jadi saya mulai dari TK di sana, SD. Terus kemudian pindah ke Bogor, kota Bogor. Nah, saya agak lama juga di Bogor dari mode SD dan SMP. Saya dibesarkan dari keluarga sederhana. Cuma kami 5 bersaudara. Cewek satu kakak saya, yang lain cowok-cowok, 4 orang. Anda anak ke? Anak kedua. Anak kedua. Cuma memang yang mungkin agak membedakan dari adik-adik saya dan kakak saya. Saya tuh orangnya gak mau diem. Kelihatan kok. Jadi kalau liburan gitu ya, ibu saudara-saudara saya liburan ke Jakarta, ke rumah tempat ayah saya bekerja. Saya gak mau. Saya ikut sama om atau tante saya. Kebetulan adik-adik ibu itu kuliah di Bandung. Kuliah dan dibesarkan oleh bapak-ibu saya di Bandung. Nah, mereka suka liburan pulang ke rumah ayang putri. Pada waktu itu, ayang kakung saya atau kakek saya sudah meninggal. Jadi, kalau di keluarga saya sih, dibilang tuh saya menggantikan kakek. Karena beliau meninggal, saya lahir. Jadi, kayak ada ganti. Dan saya sering liburan di daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi, kalau sebenarnya kalau dari... Saya paling susah kalau ditanya. Untung Mbak Wiwin gak nanya asli mana gitu. Karena saya jadi bingung gitu. Karena lahir. Iya, pasti Indonesia. Lahir di Jakarta, besar di Bandung. Tapi bapak ibu Jawa Timur. Bapak ibu Jawa Timur. Sama kita Surabaya, saya. Jadi, logat-logatnya masih agak... Anak Jakarta. Bapak ibu Jawa Timur. Anak Jakarta. Bandungnya juga gak kelihatan. Padahal udah 15 tahun. Iya, kalau nama ya... Nama pun pasti orang tua kasih ada artinya. Saya ikut aja lah. Kan gak mungkin waktu itu. Anto Arianto, artinya apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Kami sekeluaranya namanya hampir sama gitu semua. Oh gitu. Contoh, sebutin. Kakak saya Ani Ariyani. Oh gitu. Adik saya Adi Ariyadi. Oh gitu ya. Gak kreatif ya sebenarnya? Gak kreatif ya. Belum ada gundel soalnya kali ya. Belum ada arti nama. Betul, betul. Oke. Mas Anto, terus Anda ini kan kuliahnya di UNPAD. Iya, betul. Ya, tas hukum. Hukum. Betul. Kok bisa? Yang nyasar jadi banker. Tuntutan ini kali ya. Tuntutan kebutuhan hidup kali ya. Jadi, saya sebenarnya basicnya fisika. Fisika memang iya. Dan saya memang dari kecil suka matematika. Jadi, emang howi matematika itu pun kenapa kalau ditanya suka matematika? Karena takut sama gurunya. Oh gitu. Saya ingat banget sampai sekarang tuh masih ingat nama guru matematika saya tuh. Aku SD, Ibu Sondang Simatupang. Mudah-mudahan beliau masih ada dan bisa ngeliat saya juga gitu. Mudah-mudahan masih hidup Ibu Sondang Simatupang. Matematika kebetulan almarhum ibu saya jago di matematika. Jadi, saya belajar sama, diajar sama beliau terus sehingga ya basicnya emang di situ. Terus kemudian SMA, saya dari Bogor pindah ke Bandung. Sendirian, saya misah. Orang tua saya di Bogor, saya di Bandung. Di SMA 11 Bandung. Di sana... SMA ngetop juga itu ya? Lumayan. Kalah sih sama 3 sama 5 pasti gitu. Lumayan lah gitu. Di sana, karena memang pada waktu itu kenapa saya pengen pindah ke Bandung. Karena saya sudah niat kuliah di Bandung. Entah itu ITB atau UNTAD, cuma saya harus di Bandung. Kenapa? Karena ada ceweknya. Oh enggak. Oh enggak. Wah waktu itu Mbak Wim ini pasti enggak kenal saya. Apa namanya? Karena saya di sana, pertama punya potensi untuk bisa masuk ke 2 universitas itu. Yang kedua, saya cari beasiswa. Cari beasiswa. Cari ngejarin dari beasiswa. Nah, terus kemudian saya selesai dari SMA. Saya ambil fakultas hukum. Kenapa fakultas hukum? Tadi, saya cuma cari titik di mana saya bisa cepat selesai dan lulus. Itu aja. Karena obsesi saya adalah saya bantu adik-adik saya untuk sekolah juga. Pada waktu itu seperti itu. Jadi, S1 bisa ditempuh berapa tahun? Empat tahun. Empat tahun dengan IPK? 3,50. Wah keren. Dan itu kunpat. Empat. Empat. Nah, terus kenapa enggak tertarik jadi lawyer? Sebenarnya kalau saya lebih, waktu itu lebih tertarik masuk militer. Iya, karena benar osis kelihatan tuh. Karena dari zaman SD, dari zaman SD SMP, saya ekstrak kulikolernya rata-rata seperti itu. Jadi, osis saya ikut, pernah jadi ketua osis juga. Terus kemudian pas Kibra pernah, terus pramuka udah pasti, ikut jamburnya juga dua kali. Terus sepak bola, ikut, pernah jadi ikut Persikabu Junior. Oh ya? Iya, dan itu dapat duit. Posisi back kanan. Wah, keren. Dan itu dapat uang. Waktu itu, saya tertarik kenapa? Karena ditawari, saya dapat beasiswa dan dapat uang, mbak. Itu waktu itu kelas 6 SD, saya dikasih aparel sepak bola. Terus setiap bulan dikasih Rp100.000, zaman itu. Udah itu, bapak saya bangga banget, ibu saya marah-marah. Karena namanya, dan sekolahnya diberantakan kan, gitu. Karena pagi harus sekolah, sore latihan, gitu. Dan itu berapa lama? Sampai kelas 3 SMP. Lumayan ya? Saya baru, makanya saya didorong sama ibu pindah ke Bandung supaya nggak main bola terus. Nggak main bola, aduh. Padahal sih seru juga gitu. Padahal juga raga. Iya, gitu. Sekarang masih main bola sesekali? Iya, sesekali masih. Kalau saya alhamdulillah olahraga sih bisa semua, tapi ya bisa doang. Bisa doang, nggak terlalu. Terus balik sepak bola, ya lumayan banget ya? Nggak juga. Bebek angannya persikabu junior, bukannya main-main ya. Itu kan, ya ini juga ya. Agak-agak milestone masih anak-anak juga ya. Betul, terus kenapa hukum? Karena di situ menurut saya menarik juga. Kebetulan, yang kan zaman dulu ya, bahasa Belandanya bagus. Karena di hukum juga kan ada bahasa Belandanya. Ada beberapa juga enak. Dan kebetulan, salah satu pertimbangan saya juga itu tadi. Saya mau cepat selesai kuliah. Sebenarnya saya sempat double degree. Waktu itu di Fakultas Ekonomi 4 juga. Jadi, saya masuk hukum 92, 93 saya ikut, apa dulu namanya? UMPTN ya? UMPTN. Masuk juga, lulus juga di Ekonomi. Tapi, ngumpet-ngumpetan. Waktu itu nggak boleh. Jadi, kalau kita ketahuan malah dikeluarkan dua-duanya. Akhirnya nggak sanggup juga. Ya, sudah lah. Kita ambil satu aja. Oke, dan kemudian justru dengan background ilmu hukum, itu agaknya membuat seorang Anto Arianto justru bisa kuat di bank. Ya, karena kebetulan ketika ambil judul skripsi, saya nggak mau judul yang biasa. Saya ambilnya memang spesifik perbankan. Waktu itu saya ambil skripsinya tentang komersial paper. Tapi di bank tetangga. Bang beda. Baru saya munanya. Nggak, nggak dibayari memang. Karena waktu itu saya dapat. Jadi, gini. Waktu itu saya di-challenge sama dosen pembimbing saya. Almarhum Pak Man Suparman. Kebetulan juga dekan Fakultas Hukum 4. Untuk ngambil judul skripsi yang waktu itu belum banyak diorang. Tentang komersial paper. Tapi dari sisi hukumnya. Oke, oke. Dan itu ternyata bisa menjadi pintu masuk juga untuk ke bank ya? Ya. Karena dari situ juga saya jadi tahu dunia perbankan seperti apa. Dan lebih cepat bisa dapat dari situ. Oke. Dan bagaimana nanti perjalanan atau debut ya? Seorang anak muda. Kelahiran. Jakarta. Besar di Bandung. Besar di Bandung. Dan akhirnya kemudian mengawali karir di bank. Kita akan masuk pada sesi kedua. Masih pada acara Leader's Talk. Bagaimana seorang Anto Arianto nanti akhirnya bisa menjadi CEO di regional Palembang. Ini wilayah yang sangat luas. Ya. Punya sekian berapa ribu nasabah ya? Tolong dipikirkan jawabannya. Harus dihafal ya. Harus dihafal ya. Dan kemudian bagaimana bisa bank bertahan pada era yang terdisrupsi oleh digital sedemikian rupa sampai saat ini ya? Pak Anto, ini kan ruang keren banget ya BRI. Boleh nggak saya diajak-ajak keliling ya? Ayo bu, mari kita ke apa? Di atas itu ada namanya brilliant cafe. Oh, ngopi kita. Enggak bu, itu tempat kerja tapi ada kopinya. Oh, maksud saya ngopi. Siap. Boleh ya? Silahkan bu, mari bu. Pak Anto, kita ada di mana nih tempatnya kerenian? Ini di lantai 4 gedung regional office Palembang BRI. Ini kita namakan gedungnya brilliant cafe. Jadi kalau dulu kita kerja itu kan di meja kerja, di ruangan-ruangan gitu. Sekarang, ini mungkin inspirasi day covid juga. Ketika rame-rame orang bilang work from home gitu. Kalau BRI keren, beda. Work from everywhere. Oke. Jadi kita bisa kerja dari mana aja. Oke. Mau dari rumah, mau dari cafe, dari mana aja kita bisa. Bahkan teman-teman yang di BRI unit, di mantri itu, mereka di balai-balai desa. Karena kita untuk mikro, kita ada hashtag yang terbaru adalah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya, itu artinya kita pulang ke asal kita dulu, BRI itu kan dulu dikenalnya ada di desa-desa, di pasar-pasar. Sangat kuat di sana. Kita tujuannya makin mendekatkan lagi ke masyarakat, di mana masyarakat kan, balik lagi kondisi covid gini, yang lagi butuh banget kita. Kan kalau orang, ada dua hal ketika covid ini. Yang satu, perbankan atau industri lah ini. Jaga banget protokol kesehatan kan. Sementara masyarakat di luar sana, mereka kalau nggak berinteraksi, berjualan, mereka nggak dapat makan gitu. Nah, kita jembatan ini seperti itu. Jadi kita turun, turun ke desa, turun ke pasar. Tapi selain berbisnis, kita menjadi penyuluh program kesehatan, protokol kesehatan. Artinya diajarin mereka, oke kita transaksi, tapi pakai hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak. Makanya terus muncul juga ide pasar ID, segala macam kayak gitu. Jadi munculnya justru dari situ. Dan arah, saya rasa kalau saya melihatnya covid ini justru sebagai inspirasi kita untuk lebih mempercepat digitalisasi. Iya, betul sekali. Itu yang kita rasakan semua ya. Juga termasuk perusahaan media seperti tempat kami kerja, kayak gitu. Jadi, Pak Anto, ini kan BRI bisa masuk mulai dari desa tadi, ya kan, sampai kemudian ke kota. Dan bisa terus eksis. Belakangan banyak pinjol ilegal. Oke, banyak pinjol ilegal. Dan ternyata akhirnya orang kembali tetap kepada bank mainstream. Termasuk diantaranya adalah BRI. Gimana Pak Anto bisa terus penetrasi dan memberikan trust kepada nasabah-nasabah pada jaman yang seperti sekarang ini? Jadi sebenarnya, kenapa pada waktu itu banyak masyarakat, khususnya UMKM, itu larinya ke pinjol, ke rentenir, segala macam itu. Itu ternyata ketika saya turun ke lapangan, itu kebanyakan terjadi karena kesulitan akses ke perbankan. Jadi mereka merasa masuk bank itu ribet, susah, gitu. Contoh, saya boleh cerita sedikit ya. Ketika kemarin saya bertugas sebagai wapinwil mikro di kanwil Makassar, saya ketemu sama petani, pelaku UMKM yang kecil. Dia tiap hari kerjanya ke bank. Dia ambil uang di ATM setiap pagi sebesar 400 ribu rupiah. Terus dia bawa itu ke tempat pelelangan ikan. Dia belanja di sana, masukkan ke motornya, dia keliling ke pelanggan-pelanggan segala macam. Nggak sampai jam 4 sore, jam 2 lagi, dia sudah kembali, bawa uang 400 ribu. Terus apa yang dilakukannya? 400 ribu, eh 500 ribu dia setor, dia tabungkan lagi. Dulu pakai CDM, dia udah ngerti teknologi, gitu. 100 ribu bawa pulang buat kehidupan sehari-harinya dia. Itu kalau kondisi normal. Nah, sayangnya terkadang mereka kondisi sosialnya tidak mendukung. Sehingga, mohon maaf, misalkan anaknya sekolah butuh biaya, atau kendaraannya rusak sehingga habis perbaikan. Jadi uang modal yang dia kumpulkan, habis. Kemana mereka lari? Kenapa begitu? Karena mereka untuk pinjem 400 ribu saja yang udara mereka itu kan, agak takut-takut ke bank. Atau kompon harus gini. Iya, sebenarnya diperlukan dan mereka mampu cuma segitu, gitu ya. Betul, makanya terus dari situlah inisiatif-inisiatif kita muncul, di mana kita mulai mendekatkan kepada masyarakat, mengedukasi mereka. Nah, kalau sekarang di BRI ini lagi ramainya itu, kita bertindak sebagai penyuluh digital. Bertindak sebagai? Penyuluh digital. Penyuluh digital, oke. Jadi kalau di BRI ini, kita disebutnya kan insan brillian. Insan brillian BRI. Jadi artinya anak mudanya BRI atau pekerja BRI pakai, istilahnya insan brillian gitu. Nah ini, kita seluruh insan brillian ini menjadi penyuluh digital. Apa itu penyuluh digital? Kita pertama, banyak mengakuisisi produk-produk di digital saving. Artinya mengedukasi nasabah untuk mau membuka tabungan sehingga transaksi melalui digital saving. Nah, kemudian yang kedua, melakukan transaksi sebanyak-banyak melalui digital saving itu. Nah, yang ketiga yang utama, mengajarkan bagaimana cara bertransaksi digital saving yang aman. Sehingga mereka yakin. Nah, alhamdulillah. Sekarang sudah sangat banyak banget masyarakat yang semakin menggunakan digital saving kita. Dan itu juga menunjukkan bahwa gampang loh, nggak apa-apa loh masuk ke akses ke BRI. Kalau dulu kan kadang-kadang ada cerita lucu, Mbak. Mau masuk BRI, ngeliat keramiknya masih rapi, copot sendal. Dengan juga mungkinnya gitu. Nah, sekarang sudah nggak. Mau naik liftnya juga kayak gitu. Nah, itu. Buka sendal dulu. Buka sendal dulu. Betul, betul. Ini, makanya tadi kita pulang ke rumah. Itu maksudnya seperti itu. Bulang ke rumah. Iya, deket dengan masyarakat. Karena saya ingat saya waktu saya masuk 2010 di BRI dan kebetulan saya job di Yogyakarta waktu itu di unit Ngagli, Cabang Sleman. Itu dulu itu mantri-mantri ya, mantri itu, tenaga marketingnya, itu deket banget sama nasabah. Deket banget, sampai kalau misalkan, mohon maaf ya, Nasabah kita tuh mau nikahin anaknya aja, nanya-nya ke kita, tanggal berapa yang baik, gitu sampai gitu. Terus anaknya mau sekolah nih, habis kuliah, oh bagusnya kuliahnya di mana ya, di Unsri atau di Unpal, seperti gitu. Sampai seperti gitunya. Nah, ini yang kita kembalikan lagi sekarang. Oke, jadi boleh dibilang dengan zaman yang seperti sekarang ini, BRI justru pulang ke rumah. Betul. Dekat, semakin dekat dengan nasabah. Semakin dekat, jadi faktor ini yang disentuh hati. Betul. Kayak lagunya Ari Lasso. Sentuh lah di hatinya. Oke, Pak Anto ini kan memulai karirnya itu boleh dibilang di Palembang, benar nggak sih? Atau nggak mulai-mulai amat, tapi paling tidak Palembang itu sesuatu banget ya? Iya, Palembang itu menurut saya juga punya nilai historical yang luar biasa, karena 2010 saya pertama kali diangkat sebagai branch manager, itu adalah di Kanwil, Palembang. Memang bukan di kota Palembangnya, jadi pada waktu itu wilayah Kanwil, Palembang pada waktu itu adalah salah satu Kanwil yang sangat amat diperhitungkan, karena salah satu engkernya BRI. Karena membawahi lima provinsi waktu itu, Palembang sendiri atau Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Iya, betul. Jadi, saya waktu itu ditugaskan menjadi pemimpin cabang di Beri Agamakmur di Provinsi Bengkulu. Tapi kanwilnya di sini. Nah, dari situ justru pertama kali belajar benar-benar di mana jadi leader. Karena kan pertama kali di... Umur berapa tuh ya? 38. Lu berapa ya? 38 ya? 38 ya? Iya, sekitar itu. 38. Sudah jadi IBM ya? Iya, betul. Dan dilepas itu pertama kali jelas saya sangat-sangat khawatir juga gitu. Karena di satu daerah yang menurut saya sangat-sangat menantang ya. Di tengah pekebunan sawit dan membawahi 15 beri unit yang tersebar. Unit kerja saya, Mbak Supervisia itu paling jauh itu 8 jam perjalanan darat. Itu di daerah Muku-Muku. Muku-Muku. Iya. Itu perjalanan 8 jam itu bukan perjalanan darat yang biasa. Jalanannya luar biasa terus gitu. Tapi saya menikmati banget gitu. Di situ saya benar-benar belajar jadi leader itu seperti apa gitu. Mengomendawi ya, hampir 300 orang yang tersebar gitu. 300 orang tersebar? Pada umur 38 tahun. 38 tahun, iya. Oke. Dan kalau di bank utamanya, yang di retailnya saya mungkin agak pegang ya. Karena sebelum-sebelumnya pernah gitu. Tapi yang mikronya. Mikronya itu yang sangat tersebar. Tapi ya gitu, rejeki. Nah ini saya sedikit cerita ya. Jadi saya mau titip ini aja, salah satu ini. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kadang-kadang kita ketika berbuat baik itu. Kalau kita tidak ditemukan sama orang, apa? Kita yang menemukan orang baik lagi. Kita ditemukan sama orang yang baik. Waktu-waktu itu saya takut banget. Tunggu, pelan-pelan ngomongin. Pelan-pelan ngomongin. Pelan-pelan anak mudoh. Jadi Pak Anto peseni. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kalau kita tidak ditemukan sama orang, eh apa? Kalau tidak kita ketemu orang baik, kita ditemukan sama orang yang baik. Kita ditemukan orang baik. Betul. Dan ini sudah Anda alami. Apa? Sudah Anda alami selama ini. Sudah saya alami. Contohnya gimana? Jadi ketika itu kan, ya karena tadi di agama amur, di beri agama amur yang begitu luasnya 15 beri unit. Saya tidak punya pengalaman di mikro kan. Ketika saya mau berangkat, saya masih gelap lah tentang mikro gitu. Tiba-tiba ada SMS ya. Waktu itu SMS ya. Belum ada WA ya. Ada SMS masuk. Pak, saya Asmanusin, Pak. Namanya masih ingat. Masih. Saya bapak, Pak Asmanusin, Pak. Dulu waktu pendidikan di klub BRI, saya serta sama bapak, Pak. Bapak yang banyak ngajarin saya. Aduh, saya lemes banget itu. Kenapa? Dan saya dijemput. Karena beliau, terus beliau bilang, saya asisten manajer mikro tempatnya bapak agama amur. Aduh, saya lega banget itu. Begitu ketemu, tengah-tengah kenal. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah. Silaturahiliah. Sudah kayak orang tua saya. Sudah kayak bapak saya. Jadi kalau saya kemana-mana itu pasti dia mantau. Iya. Jadi selalu ada kemudahan ya? Iya. Dan saya juga banyak belajar leader dari beliau. Karena beliau merangkaknya dari bawah lagi. Kalau saya masuk program staff, beliau itu dari driver. Sampai terakhir, Alhamdulillah saya bisa mendorong, memotivasi beliau. Saya nggak mengutamakan atau gimana. Tapi memang leader-nya kuat cerahili. Sampai beliau bisa terakhir pensiun di posisi manajer bisnis mikro. Dan itu menurut saya luar biasa. Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong, dari tadi saya nggak ditawarin minum. Oh iya. Kopinya udah jadi, Mas. Ini, Mas. Ini apa? Ini apa kopi apa? Oke. Minum boleh. Boleh, boleh. Jadi ini ya, kalau di pilihan kafe ini juga gitu. Kami nanti bekerja di sini sambil ngopi, tapi produktif tetap. Iya. Jadi nggak harus gitu. Sambil ini ya, mencari solusi ya. Betul. Nasabah mana lagi ini belum bisa ditembus. Seperti itu. Saya bukan kopi, ini saya minumnya lemon tinggi. Lemon tinggi. Boleh ya. Oke. Wih, seger. Jeruknya kerasa. Dan memang ada irisan jeruk. Ada. Kalau itu apa? Kopi. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Kopi tubruk memang paling enak. Hobi ngopi. Hobi. Hobi ya? Iya. Dan kopi kita pasti paling enak. Kopi, sen. Iya. Kopi kita maksudnya kopi Sumatera Selatan paling enak. Harus bilang iya. Iya. Tapi memang iya gitu. Iya kan, bener kan? Ngerovusta kan? Ngerovusta. Enak. Terima kasih nih. Udah dikasih minuman seger kayak gini. Di sore yang cerah. Cerah ya, alhamdulillah. Di tempat yang bagus. Ada posisi yang sangat keren. Biasa aja. 48 tahun. Belum genap 50 tahun. Sudah menjadi CEO. Kayaknya termuda ya? Kalau di regional CEO iya. Regional CEO. Regional CEO se-Indonesia iya. Wih, keren. Pasti ada alasannya ya. Kenapa seorang anto-aryanto ditempatkan? Pasti ada alasannya. Dan saya nggak tahu alasannya apa. Itu tadi. Alasannya adalah bekerja itu harus, eh tidak pernah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Iya. Kuncinya itu aja sih sebenarnya. Kuncinya itu. Saya juga nggak nyangka kok dikasih amanah. Karena saya sendiri secara pribadi tidak punya ambisi yang sangat besar untuk itu. Tapi ketika kita dikasih amanah untuk menemati apapun, lakukan saja yang terbaik. Kaget nggak? Kaget, kaget banget. Gimana ceritanya? Jadi, mula-mula sebenarnya ketika awal 2020, bulan Januari, saya dapat SK untuk menjadi wakil pemimpin wilayah. Waktu itu, dia promosi memang dari cabang. Di Makassar waktu itu. Nah, pada waktu itu belum dedikatif wakil pemimpin wilayah apa. Makassar, kota besar, ya kan? Metropolitan, gitu. Terus karena saya paling bungsu, datangnya di sana kebetulan ada WP yang sama, tiga orang WP sama. Terus tiba-tiba saya dikasih, kamu pegang mikro ya? Lagi dia bilang, aduh mikro lagi, padahal saya udah berapa kali, udah berapa lama udah nggak pegang juga, gitu. Tapi saya jalankan, gitu. Kan, kebetulan salah satunya kenapa, kenapa, apa namanya, kenapa nggak pada berani pegang mikro itu karena direktur pembininya, mohon maaf Pak, Pak Supari, agak kenceng. Karena Pak Supari memang salah satu, apa ya, BOD kita yang concern banget, concern banget, loh. Karena BR itu kan DNA-nya mikro, ya? Betul, justru itu. Nah, itu salah satu berkah ya, gitu. Ketika itu tidak ada yang mau, dan saya dikasih tugas itu ya saya jalankan, gitu. Nah, itu juga saya bilang, jangan pernah mengeluh ketika kita dikasih sesuatu. Karena ketika orang lain mengeluh, justru itulah kesempatan buat kita, gitu. Nah, saya tertantang, justru itulah, terchallenge di Makassar karena beliau cuma ngomong gini. Tok, dulu pernah ada CEO di Makassar yang menjadikan Makassar yang satu, gitu. Ya beliau orang, ya, gitu. Saya banyak belajar dari beliau. Dan kuncinya sebenarnya dari selama, saya sudah 21 tahun ya di BR. Kekuatan di BR adalah kedekatan dengan pekerja, kedekatan dengan nasabah. Itu yang sebenarnya culture yang tidak dipunyai oleh bank lain, sebenarnya. Dari situlah saya mulai melakukan pendekatan ke teman-teman dengan cara-cara baru yang menurut saya lebih akan bisa diterima. Oke, kita stop. Ini pembicaraan bakal dimenarik pada sesi berikutnya. Dan saya akan diajak ke tempat yang nggak kalah asik. Ngomong-ngomong kita ke ruang berikutnya ya. Oke, lagi saya ajak ke ruangan saya, Bu. Oke. Tapi, jangan lupa bayar. Saya izin bayar dulu, Bu, ya. Ini ada, kami di sini bayarnya juga ada cashless, Bu. Jadi kami bisa membayarannya adalah melalui Chris, melalui link aja. Semoga kita scan. Saya juga punya. Oh, punya juga, Ibu, ya. Lalu kita bayar di sini. Jadi memang kita sekarang lagi banyakan digital. Digital, ya. Digital, jadi pembayaran juga dengan cashless. Oke. Dan kami sudah bekerja sama dengan banyak pasar di sini. Ada 9 pasar. Jadi pasar tradisional, tapi kita kiriskan juga. 9 pasar yang di sini? Di Palembang. Di Palembang. Iya, kalau kemarin target kami sekanwil Palembang itu oleh BI, kita ada 25 ribu. 25 ribu kiris yang kita lagi pasang. Itu untuk Palembang saja. Oke. Sudah bayar? Sudah. Oke. Oke, Mas. Sudah ya. Nah, ini kita masuk ke sesi yang paling oke. Kan ini namanya leader stock ya, Pak Anto ya. Dan Anda sudah membuktikan bahwa Anda bisa menjadi pemimpin, menjadi CEO regional Palembang. Dan membawahi berapa karyawan? Karyawan kita ada 5 ribu. 5 ribu? Iya. Terdiri dari 21 kantor cabang. Kemudian BRI unit sebanyak 234 BRI unit. Wow. Tambah 38 KCP. Oh. Tadi Pak Anto bilang bahwa DNA-nya BRI itu kan selain pulang ke rumah, artinya sangat dekat dengan orang-orang mikro. Seperti itu ya. Kemudian juga adalah dekat dengan karyawan. Iya. Itu kan bukan hal yang mudah ya, Pak Anto ya. Apalagi pada masa seperti sekarang ini, kita berada pada era digital, terdisrupsi semua. Anda harus memimpin sebuah wilayah yang sangat besar, amanahnya juga tentu besar. Bagaimana Anda bisa memimpin itu semua? Jadi bagi saya, kalau pemimpin itu bukan jabatan atau posisi. Tapi lebih pada perbuatan. Kita tidak sebagai pemimpin, kita tidak hanya memberi contoh, tapi melakukan contoh itu. Jadi tidak hanya contohnya begini, tapi melakukan action-nya seperti apa. Coba tolong saya dikasih contoh. Bagaimana Anda bisa mencontohkan juga tentang nilai-nilai kepemimpinan itu sendiri di sini. Yang sederhana saja, kita contoh di BRI, integritasnya. Kita sangat jujur tinggi, integritas itu. Kita memberi contoh kepada semua pekerja bahwa integrasi itu yang utama. Contoh paling sederhana saja. Meskipun sekarang di BRI sudah digital ya, absen bisa dari mana saja. Tapi kita tunjukkan bahwa saya sebagai leader di sini, saya datang paling pagi. Datang paling pagi, jam? Saya jam 6.45 sudah di sini. 6.45? Iya, terus itu. Jadi OB-nya saja mungkin belum datang ya? Belum datang, kadang-kadang lagi ngebersihin saya masih jasih. Hati-hati, 6.45 sudah datang. Iya, karena bagi saya, saya sebagai nakoda harus datang lebih dulu dan memastikan semua perangkat yang ada bisa dipakai untuk bekerja. Contoh sederhana, saya datang ke sini, saya buka komputer, saya lihat apa yang harus saya sampaikan hari ini di doa pagi. Di doa pagi? Oh, ada ritual itu? Ada. Alhamdulillah, BRI, sekarang kita sedang melakukan culture transformation. Oke. Kita sekarang setiap pagi melakukan doa pagi bersama dan di situ bukan hanya sekedar doa. Kalau doa kan saya yakin semua orang sudah berdoa gitu. Tapi ketika, saya selalu menggambarkan bahwa kalau doa pagi itu kayak zaman dulu mungkin Mbak Weni pernah ya waktu kecil kumpul satu keluarga besar. Betul, betul. Di satu meja makan dan kita di situ satu sama lain saling berdialog. Betul. Dan itu kayaknya sekarang sudah mulai pudar ya. Nah, saya selalu membayangkan seperti itu bahwa apalagi di BRI. Jadi setiap doa pagi itu bukan kepentingan, bukan doa, bukan absen dengan manajemen SDM. Tapi bagaimana kita sebagai satu keluarga kumpul sehingga satu sama lain bisa saling support. Saya bisa misalkan melihat ada kepala bagian saya yang gak ada, depannya mindset saya yang gak ada hari ini. Kemana dia gitu loh. Ada yang tahu gak kabarnya. Jangan sampai kita sibuk dengan bekerja terus anggota keluarga kita sendiri kita gak tahu. Gak tahu. Iya, padahal di situlah kekuatannya kita. Saya selalu bilang bahwa kan Wilpah Nilembang ini keluarga kecil yang merupakan bagian besar dari keluarga BRI. Di doa pagi lah itu semuanya dimulai. Kita hari itu mau ngapain, terus kemudian kita juga mau gimana itu sudah tahu semua. Dan semua menjadi satu misi, satu visi dengan kita semua. Dan untuk waktu tertentu kami malah, apalagi sekarang gak ada zoom ya. Waktu tertentu kita malah zoom dengan teman-teman di unit kerja yang jauh-jauh di sana. Sehingga semua bisa merasakan gitu loh. Oh, regional Palembang sedang kekurangan misalkan untuk penyaluran kur. Jadi semuanya bergerak. Bayangkan kalau itu hanya dikerjakan satu dua orang saja. Tapi kalau semuanya tahu dan mau melakukannya, pasti akan lebih ringan buat kita. Oke, jadi tadi Pak Anto sudah mencontohkan datang paling awal. Jam 6.45 sudah di kantor. Kemudian melakukan ritual doa pagi bersama semua. Dan ini ya, saling peduli. Iya, satu sama lain. Begitu dilihat ada yang gak datang satu, kemudian Pak Anto nanya. Kemana, apakah sakit gitu ya. Apakah ada halangan apa. Atau bandnya pecah barangkali ya. Band mobilnya pecah. Mungkin ya sama seperti saudara. Tadi kalau kaitannya sama integrity salah satu. Kan brilian itu kan BRI lima nilai. BRI lima nilai, oke. Pertama integritas, profesionalisme kedua. Terus trust, apa. Aku biasa lupa ya. Integrity, profesionalisme, trust, innovation, customer centric. Nah, yang utama pasti integrity. Nah, ketika integrity itu, kita tunjukkan apa? Di doa pagi, itu awalnya segalanya. Jangan sampai ada, mohon maaf, anggota keluarga kita yang sedang kesusahan, kita gak tahu. Akhirnya, dia lari ke hal-hal yang negatif. Penyalahgunan kewenangan, segala macam. Dan itu wajib ketika di doa pagi kita tahu, saudara kita sedang kesusahan, teman kita sedang kesusah, kita bantu. Ibaratnya bahasanya gini, teman senang, kita ikut senang. Oke. Tapi ketika teman susah, kita bantu dia. Oke. Dan itu yang menurut saya sangat-sangat jadi kunci utama. Oke. Tapi Pak Anto kan gini ya, memimpin pada usia yang masih relatif muda, untuk amanah yang sangat besar, itu tentu bukan hal mudah. Betul. Apalagi kalau yang dipimpin itu ada yang lebih tua umurnya. Gitu ya. Sementara dunianya udah berubah, bagaimana Anda bisa menyelaraskan diri satu sama lain? Saya ketika memimpin, tadi seperti saya sampaikan, bahwa memimpin itu bukan jabatan. Saya bukan bos di sini. Kalau bos, itu akan mengejarnya ada title kan. Sedangkan kalau leader itu people. People. Jadi saya lebih... Coba-coba tolong diulangin bagus nih. Tolong-olong lihat kamera bagus nih, bagus nih. Jadi kalau bos itu, yang di create adalah titelnya, jabatan. Tapi kalau leader, yang di create adalah people. People. People, orang-orangnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya lebih banyak memberi contoh. Mungkin pasti, pasti itu tantangan banget buat saya ketika yang menjadi anggota saya adalah lebih senior. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa orang itu menjadi penghalang. Justru bagaimanapun saya tarik orang itu menjadi tim saya. Oke, jadi ini istilahnya tuh Pak Antok merangkul. Betul, merangkul. Saya tidak pernah percaya ketika, kadang kan ketika di satu tempat, itu pasti orang bilang, oh ini begini, ini begini. Saya bilang, saya gak akan pernah dengerin itu. Saya selalu percaya bahwa setiap orang punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan pasti. Nah bagaimana mengkombinasikan itu. Kekuatannya dia, kita kombinasikan dengan kekuatan kita. Kekurangannya jadi tertutupi. Itu saja menurut saya. Jadi, gak ada lagi ketika saya seneori, saya tetap respek. Secara pribadi saya respek. Karena bagaimanapun dia punya, beliau-beliau ini pasti pengalamannya luar biasa. Dan saya dapat ilmunya itu dari situ. Contoh yang tadi saya ceritakan, Pak Asman. Iya. Dia pengalamannya melihat orang luar biasa. Segitu banyak ya. Saya ambil yang saya gak tahu, yang saya gak punya. Itu yang saya dapat. Dan ketika kita ngasih. Tapi saya gak pelit juga. Ketika saya punya ilmu, saya kasih ke teman-teman itu. Karena saya selalu yakin ketika kita ngasih, kita juga gak ada yang kurang. Di situ malah nambah-nambah lagi. Betul. Pak Antoni luar biasa sekali ya. Dari mana sih Anda bisa mendapatkan itu semua? Apa kalau mau tidur malam itu misalkan ini dulu gitu ya. Merenung dulu. Atau diskusi dengan istri. Istri misalkan atau dulu dipesani oleh bapak dan ibu atau eyangnya tadi gitu ya. Jadi mungkin kan ada nilai-nilai yang memang bisa di-sharekan nih kepada semua calon pemimpin. Iya kan disini. Dari mana Pak Antoni? Gini Mbak Mbak. Ini memang orang tua saya bukan pengusaha, pejabat atau apapun. Tapi saya ingat banget alah rung bapak saya bilang gini. Pak kalau kamu mau merubah sesuatu yang tidak sesuai. Kan biasa tuh waktu ini kan pengen emosi kayak dia. Kalau kamu pengen merubah sesuatu, jangan secara frontal gitu. Tapi nanti ketika kamu punya jabatan yang cukup buat merubah itu, lakukan laporan itu. Jadi memang kita kan nggak bisa melawan langsung gitu. Tapi lakukan perbaikan dan itu mulainya dari kita. Saya selalu bilang, saya pernah dengar saya sama Bela bahwa nanti kamu akan ada di suatu tempat di padang kumput yang semuanya hijau gitu loh. Kata bapak itu? Iya. Terus bagaimana kamu bisa jadi beda atau bisa terlihat, kamu harus menjadi beda-beda. Tapi berbeda yang positif. Nah itu yang saya juga percaya. Jujur aja kemarin ketika saya ditugaskan atau mendapat amanah jadi CEO, saya juga bertanya kenapa gitu. Tapi ya saya percaya mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di saya. Tapi kembali, amanah itulah yang saya jalankan. Karena menjadi beda itu tidak salah. Menjadi lain itu tidak salah selama kita positif. Oke. Jadi Pak Anto itu waktu dipesani ayah Anda seperti itu umur berapa? Itu ketika saya SMP. SMP? Iya. Waktu itu saya... Dan posisi apa? Artinya mungkin Pak Anto-nya lagi nakal, barangkali kayak gitu ya. Jadi bapaknya bilang, sini le, sini le, bapak bilangin gitu. Enggak? Atau gimana? Enggak, enggak. Waktu itu kebetulan saya lagi jadi Ketua Oksis di SMP pada waktu itu. Oh, jadi kepemimpinannya Pak Anto itu sudah dari awal ya? Iya, enggak tahu ya. Karena saya bloodnya dari dulu tertarik untuk hal-hal seperti itu. Jadi organisasi segala macam itu. Tapi enggak yang melulu gitu ya. Yang ini apa, organisasi yang brutal gitu. Enggak, justru saya gini-gini ranking satu terus tuh mbak. Iya, sombong sedikit ya boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Udah terbukti CEO. Bukan, bukan karena itunya. Tapi karena saya apa ya, tapi itu juga bukan berarti yang gini loh. Saya selalu tertantang gini, misalkan jadi ranking satu, tapi kerjanya yang luar biasa gitu. Kalau saya tanya, kenapa kamu bisa ranking satu? Oh, saya kerja dari jam 5 pagi sampai jam 2 malam. Apa kerennya? Saya bilang gitu. Tapi kalau bilang, kok bisa kamu ranking satu? Ya, saya main iya, belajar iya. Berarti iya, benar. Jadi seimbang. Saya punya tagline, kerja enggak boleh ganggu main. Main enggak boleh ganggu kerja. Iya, pokoknya pas waktu BRI, apa, casual ya. BNI mulai casual tuh keren banget menurut saya. Saya itu senang banget waktu itu. Karena sebenarnya saya tuh hobi pakai baju hitam. Kan enggak pernah ada kalau baju resmi kan dulu warna hitam nggak mungkin ya. Jadi saya bilang selalu gini, kalau dulu kan kita pakai baju kerja, kelihatan kerja padahal main. Kalau sekarang, iya kan pakai baju main. Tapi kerja. Iya, main juga tapi. Main juga tapi. Oke. Jadi merasa kuncinya di situ ya. Seimbang ya. Iya, kalau kerja tuh saya selalu bilang ketika saya, awal pertama kali saya pindah ke sini, ditugasnya di sini juga saya sampaikan langsung ke teman-teman di sini. Saya datang ke sini cuma pengen merubah gaya kerja kita. Saya pengen kita kerjanya enak. Saya selalu bilang gini, bekerja enak itu mudah, bekerja mudah itu enak. Gitu. Jadi balans semuanya. Nggak cuma kerja aja atau main aja. Seimbang aja. Dan itu juga enak untuk kita. Oke. Jadi memang Pak Anto ini menawarkan, apa ya, belum dibilang suasana yang beda ya. Iya, betul. Fun. Fun. Semua bikin fun. Iya. Tapi tetap serius. Kalau itu ada pernah salah satu direktur bilang gini, gimana kita bisa bikin ayam itu betelur kalau ayamnya dibikin stres. Ayam stres ya nggak mungkin betul. Nggak mungkin dikerja. Makanya kita bikin suasananya gitu. Tapi bukan kita nggak serius. Kita serius banget gitu loh. Jadi kalau mau ngomong ke tim gimana dong? Ayo capai target. Gimana narasinya kayak gimana? Saya tidak merintahkan, oh kamu harus gini-gini. Tapi ayo kamu ayo kita, bahasanya kita aja. Ayo kita sama-sama kejar kakit ini. Ini bukan buat siapa-siapa. Bukan buat BRI, bukan buat CEO, tapi buat div kita sendiri. Betul. Bukan buat siapa-siapa. Dan kerja itu dinikmati. Betul. Kerja itu dinikmati dari prosesnya segala macem. Kalau masalah udah selalu ada. Bener. Manusia nggak pernah lepas dari masalah. Betul. Jadi dulu istri saya juga pernah bilang, positive thinking, positive mind will make you a positive life. Jadi dari awal kita bangun tidur pun saya selalu bilang ke teman-teman, dari mulai bangun tidur, itu kita mulainya positif dulu. Jadi jangan bangun tidur terus mikirnya yang negatif. Yang jelek, aduh capek, males. Itu kan pasti berat ya buat kita. Ketika saya bilang, ketika dari bangun tidur aja kita udah bilang capek, oh sarin itu bakal capek. Tapi kalau kita positif lah. Minimal ke kantor itu ada sesuatu yang positifnya. Entah mau beli gorengan kek, atau makan di kantin itu. Menyenangkan itu udah asik gitu. Jangan aja kalau jaman lagi covid kayak gini, positif satu itu jangan. Oh jangan kalau yang gitu. Jangan ya. Oke. Jadi kemudian Pak Anto ini dalam memimpin memang punya gaya yang beda. Ya kan. Dan kemudian tadi udah bilang bahwa memimpin itu adalah aksi. Bukan mengejar jabatan. Bukan mengejar jabatan. Jadi jabatannya nanti datang sendiri. Iya. Gitu kan ya? Betul. Ternyata ya? Iya. Oke. Betul. Anda sudah merasakan? Saya sangat merasakan itu. Jadi ketika. Dari mulai branch manager juga. Saya nggak ngejar title. Nggak mengejar. Apa ya? Karena bagi saya. Apa ya? Predicate-predicate itu kan hanya sementara sifatnya gitu. Tapi ketika kita bekerja dengan hati. Bekerja dari diri kita sendiri. Itu pasti yang lain ngikutin gitu. Betul. Jadi kalau saya selalu bilang gini. Kalau bekerja itu kita seperti telur. Telur. Telur itu ketika dia menetas. Dia pecahnya menetas. Dari dalam. Yang muncul adalah kehidupan. Keindahan. Ya kan? Cantik gitu. Tapi kalau telur itu dipecahkannya dari luar. Yang muncul kan kematian. Atau ya hal-hal yang buruk lah. Jadi kalau kita bekerja juga. Kalau dipaksa itu nggak asik gitu loh. Tapi kalau atas dasar kesadaran sendiri. It's fine gitu loh. Contoh Ghibeli selalu ada work-life balance ya. Ada komunitas-komunitas. Biasanya. Biasanya ini maaf. Pinwheelnya atau original CEO-nya hobi sepeda. Semua beli sepeda gitu. Yang nggak hobi pun beli sepeda gitu. Karena takut. Tidak di ini. Kan betapa repotnya gitu. Capainya. Melakukan sesuatu yang bukan dari hati kita. Hanya karena untuk ambisi tertentu. Tapi kalau dari hati kita akan menyenangkan gitu. Kalau sekarang Pak Anto sebagai pinwheel hobinya apa aja nih. Naik motor besar saya denger tadi. Oh iya. Oke terus. Itu pun bukan hobi sih. Apa ya. Itu lebih pada kenyamanan saya aja gitu. Oke terus yang lain padahal nggak ngikutin motor besar nggak? Nggak. Saya nggak mau wajib kan. Siapa yang mau ayo. Kadang-kadang saya naik motor sendirian aja gitu. Bahkan menikmati dulu. Dulu juga gitu. Ketika pimpinan saya suka motor. Saya malah nggak terlalu suka gitu. Tiba-tiba dia nggak ada. Saya baru suka gitu kan. Nah itu orang bilang loh. Salah dong harusnya waktu itu. Nggak nggak gitu. Saya bilang saya mau melakukan apa yang saya suka. Oke jadi memang Anda ini selalu jadi diri sendiri ya. Nggak perlu kita jadi orang lain. Nggak perlu jadi orang lain. Ih asik banget ya perbincangan dengan Pak Anto. Luar biasa sangat menginspirasi di acara Leader Stock. Berbagi kiat bagaimana memimpin. Karena Pak Anto ternyata banyak sekali sharing yang bisa diberikan kepada para calon pemimpin ya. Memimpin itu kan Pak. Kalau kata Wong Plembang. Nah biar Pak Anto tahu. Biar Pak Anto tahu nih. Jangan sampai macam ini. Mimpin nggak paca, dipimpin nggak galak. Apa? Apa itu? Mimpin nggak paca. Itu nggak pantas ya kan? Bukan nggak pantas. Bukan nggak pantas. Nggak bisa. Oh nggak bisa nggak paca ya. Tapi dipimpin nggak galak. Nggak apa? Tapi dipimpin nggak galak. Nggak galak maksudnya? Nggak mau. Tanya semua cek dulu di KG ya. Iya, iya. Jadi ya betul. Tadi saya setuju dengan istilah itu. Jadi artinya kadang-kadang kita juga, kita tidak perlu merasa bahwa, oh kita seorang Leader. Harus semua yang dari kita yang keluar gitu. Atau yang kita perintahkan. Tapi kreativitas-kreativitas dibuka dengan anak-anak sekarang saya bilang luar biasa. Luar biasa ya. Tinggal, saya cuma mengarahkan saja. Sudah tinggal mengini mereka saja. Dan saya selalu menempatkan mereka bukan sebagai anak buah, tapi sebagai teman. Betul. Jadi ketika teman, ruangan juga. Sekarang kan Beri udah beda ya. Leadership di Beri dikatin. Sekarang kan tidak tertutup lagi. Mungkin dulu Mbak Weni pernah ke sini. Ya, ruangannya gitu. Kenapa dibuat? Kan sebenarnya logikanya aneh ya. Kenapa kacanya di sini gitu. Iya. Karena teman-teman bisa lihat. Saya lagi ngapain. Nanti ketemu boleh. Diskusi silahkan gitu. Dan sekarang saya bilang sarana medsos sudah banyak. Silahkan untuk diskusi. Karena nggak ada yang lagi bisa kita sembunyikan ya. Betul. Betul. Dan sebenarnya bukan lebih disembunyikan. Tapi lebih apa ya. Tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan. Tapi respect tetap ada. Betul. Saya bukan berarti ketika saya dekat sama ini terus jadi sembarangan. Enggak. Saya bilang respect itu lebih muncul dari situ. Dari rasa hormat teman-teman semua juga. Oke. Keren banget obrolan kita sama CEO. Apa istilah tadi? Regional CEO. Palembang. Palembang. Bapak Anto Arianto. Ya. Yang bilang bahwa memimpin itu adalah aksi. Ya. Bukan untuk jabatan. Jabatan. Karena juga kalau memimpin itu adalah apa tadi? Kalau memimpin itu adalah people. Ya. Great people itu. Bukan meng-create apa? Title. Ya. Great people. Sementara kalau people itu kan sangat unik setiap orangnya. Betul. Ya. Punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan mas. Seperti tadi dibilang oleh Pak Anto. Nah Pak Anto tadi kan Anda bilang bahwa memimpin itu adalah aksi. Ya. Itu yang berkali-kali Anda mention. Betul. Kami punya kejutan. Wah apa ini? Nih. Udah ada kaos. Udah ada kaosnya pakai. Keren. Boleh saya tunjukkan? Ya. Saya izin buka ya. Aduh. Keren. Mudah-mudahan muat ya? Muat. Ini buat motoran keren nih. Langsung buat motoran. Kok tau warna hitam sih? Kusukaan saya. Tau dong. Kan saya ini dukun. Keren ya? Oh dukun. Kerennya. Ini jadi nginget banget ya. Iya kan? Boleh nggak dipakai. Oke. Mudah-mudahan muat ya? Muat ah. Muat dong. Muat dong. Keren nih. Makin gagah nih. Wih. Keren. Tolong dibenerin dulu. Iya. Leader is an action, not a position. By Anto Arianto. Ini perbincangan kita yang paling keren. Leader's Talk. Kita belajar banyak dari Pak Anto yang masih muda. Tapi amanahnya sangat berat. Coba tolong menghadap ke belakang. Oh iya. Endorse. Tribun Network Leader's Talk. Sorry Pak. Sorry Pak. Tribun Network Leader's Talk. Seripoku.com dan Tribun Sumsel.com. Oke. Kita semoga nanti ketemu di jalan. Pak Anto lagi motoran. Saya boncengan. Siap. Siap. Tadi perbincangan saya dengan Pak Anto Arianto. Semoga membawa banyak manfaat dan tentu saja menginspirasi bagi para calon pemimpin di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!